Terima kasih Terima kasih Tidak usah AMRT Ya intinya masih boleh di hold juga Axio Axio belum berhasil break Atas 306 Kita lewatin aja dulu BBCA lewat BBNI BBNI terpantau aman BBRI juga Terpantau aman Semoga dia ke area Resisten berikutnya Di sekitar 4760 BBTN Kita lewatin aja dulu BDMN base Base terpantau aman Dan namun tadi udah kita lewatin BHIT Masih stabil di atas 76 Kayaknya Potensi Kenaikannya masih cukup besar BBCA lewat BMRI Terpantau aman Semoga dia bisa Segera break High sebelumnya Di sekitaran 9075 Oke Itu BMRI Yang kemarin kita sempat call itu Ada CMNT CMNT juga masih terpantau aman Cut lossnya Relatif Jauh di bawah Di sekitaran 1000 CPRO Kita menunggu break Ke atas 77 Untuk Signal belinya Setelah itu Ada DOIT Yang merespon Level 412 Yang kita udah marking Dari beberapa hari yang lalu Sebagai Area breakout Breakout point Atau support terdekat Ya dia naik Lumayanlah 3,5% Untuk target berikutnya Gak ada perubahan Masih ada di 460 Bisa koreksi Excel lewat Heal Heal gak ada perubahan Masih boleh di hold Masih boleh dibeli juga Karena relatif dekat Dengan 3500 Atau breakout point Atau signal beli Kayaknya banyak Emiten Call hari ini tuh Yang rebound Kayak ini Juga pasti rebound Kita udah beli di bawah juga Wenter juga Belum Terpantau Begitu rebound Tapi hari ini Ditutup dengan Doji candle Setelah itu Apalagi ya Call yang kita pegang TMG Bagus Agus Adro juga Rebound juga PTBA juga Kayaknya Candle nya Ya doji Biasanya awal Dari Sewatu Reversal Terusnya MDLN Gak ada yang mesti dibahas Udah mendekati High sebelumnya Di sekitaran 140 Kalb lewat Link Lewat LPKR Kita lewatin aja dulu Intinya masih boleh di hold Jcon lewati TMG Tadi udah INKP Kita lewatin aja dulu Ya masih terpantau aman lah TKIM Masih Tertekan oleh 7600 Yang kemungkinan area Target kedua Kemungkinan target ketiga Ada di sekitaran 8 ribuan Gak ada yang baru sih Untuk pembahasan hari ini Yang Oh iya nih Yang lagi rame Akhirnya bumi Bisa dibilang Tes Area Beli Keempat Kita Di sekitaran 180 Yang bisa Kita jadikan acuan Support terdekatnya Kita lihat Respon market Kayak gimana Hari Senin besok BKSR lewat BBTN lewat Tapi bukan berarti Bumi ini bisa Buy on weakness ya Kita kayaknya Nunggu Preseksi lebih lanjut aja Kalo pengen Average up lagi Atau buka posisi Baru Link lewat LPKR Lewat Mesin 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 masih boleh Di hold NISP Juga Gak ada Perubahan Yang Begitu Signifikan Untuk Dibahas Yaudah Bingung juga Sih Dewa Ribam Gini aja deh Buat hari Senin Yang bisa langsung Dibeli Kira-kira Tunggu Cepro aja Cepro Buy on break 77 Kemungkinan Cut lossnya ada Di 164 Untuk Strategi Minggu depan Ya Kan mana tau Bukan hari Senin Breakoutnya Yaudah Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih